Babak kualifikasi Piala Asia 2023 telah terjadwal pada 8 hingga 14 Juni 2022 di Kuwait. Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung masuk ke dalam grup A bersama tuan rumah Kuwait, lalu Yordania dan Nepal. Jelang kompetisi tersebut, seperti diketahui, Timnas Indonesia terus berbenah termasuk pada Maret 2022, mereka menggelar TCD Korea Selatan. Inilah peta kekuatan Timnas Indonesia saat ini, target pelatih Sintayong kami lolos Piala Asia. Lalu bagaimana gambaran kekuatan Timnas Indonesia untuk ajang bergengsi di Asia tersebut? Pelatih asal Korea Selatan, Sintayong memiliki target realistis namun tinggi di kualifikasi Piala Asia 2023. Melawan dua tim timur tengah dan satu negara Asia Selatan, Sintayong optimis bisa melaluinya. Target Sint tinggi namun cukup realistis karena ia ingin Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023, meski berstatus sebagai runner-up. Dengan target tersebut, pelatih berusia 52 tahun itu akan mempersiapkan tim secara baik. Sintayong juga mengatakan bila akan menggunakan ajang SEA Games sebagai sebagian dari persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Sint menyebut sebanyak 80% dari squad SEA Games 2021 akan jadi bagian dari squad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Untuk persiapan kualifikasi Piala Asia, pemain inti itu 80% squad SEA Games, kata Sint. Sementara itu, SEA Games bakal digelar pada 12 hingga 23 Mei 2022 di Vietnam. Sintayong bakal memanggil pemain-pemain luar negeri seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam untuk tampil di SEA Games. Sedang komunikasi dengan federasi agar kami bisa buat memanggilan dari sekarang. Tambahnya, Sintayong juga berpeluang memainkan gelandang naturalisasi Persib Bandung. Mark Locke yang diprediksi akan bisa membela Timnas Indonesia sejak April 2022. Selain itu, kekuatan Timnas Indonesia juga berpeluang bertambah dari proses naturalisasi yang sedang di proses PSSI. Saat ini, ada tiga nama yakni Sandy Wals, Jordi Amat, dan Sain PT Nama yang sedang menjalani proses naturalisasi.